Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Dan kemudian di waktu yang bersamaan, Thousand Sunny berlayar melewati Sleeping Mist Area. Nah inilah sebabnya para kru tidak sadarkan diri. Di sini pun terungkap bahwa mungkin si gagak mencuri Thousand Sunny. Nah akhir chapter pun, Nami dan juga Zeus menyerang Rauh dengan petir yang sangat besar. Sementara Luffy mendobrak dinding menggunakan Gear 4. Akhirnya dalam chapter ini, kita kali ini mendapatkan siapa sebenarnya sosok di balik Dewa Matahari yang kita lihat yang menjadi raja di kastil Lego tersebut. Namanya adalah Rauh. Dia adalah salah satu anggota dari kru New Giant Warrior yang dipimpin oleh Hairurin. Ternyata anggota dari Bajak Laut Raksasa yang satu ini tidak menyukai kaptennya masuk ke dalam keanggotaan dari Armada Besar Bajak Laut Pijerami. Perlu kalian ketahui bahwa wujud asli dari Taiyoshin atau Dewa Matahari sudah terlihat di chapter 896. Dalam chapter tersebut memperlihatkan seluruh anggota dari The New Giant Warrior. Mereka terdiri dari 5 anggota yang termasuk ketuanya yakni Hairurin. Nah dikatakan Rauh di dalam chapter ini wujudnya adalah sosok pria yang berada di baris kedua jika dihitung dari kanan. Menariknya jika kita melihat sosok pria ini dari kejauhan, akan terlihat bentukan dari fisik yang dimilikinya. Kalian bisa lihat bagaimana bentuk kaki dari pria ini. Dan kemudian kita komparasikan dengan bentukan kaki dari Dewa Matahari yang kita lihat yang mengejar Kru Bajak Laut Pijerami. Dia memiliki hak sepatu, kakinya nyaris mirip dengan Zeiss ukuran dari Dewa Matahari yang palsu. Kemudian aksen dari warna yang dihadirkan dari karakter ini juga dominan berwarna coklat dan memiliki bulu-bulu di sepanjang penampilannya. Nah dengan penggambaran dari Taiyoshin yang kita lihat dengan aksen yang berwarna coklat juga yang mempunyai beberapa bulu di badannya. Belum lagi dengan kapal dari The New Wario Giant yang bernama Nagvar. Nagvar sendiri adalah kapal viking dengan boneka tengkorak Bonivai di atas banyak bulu. Kapal ini memiliki struktur besar yang mempunyai gubuk yang terlihat di Elbaf dengan patung yang serasi di bagian depan atap. Kemudian itu memiliki dua tiang di kedua ujung kapal. Masing-masing memiliki layar dan juga sarang gagak. Layar depan menampilkan gambar naga nordik dan layar kedua memiliki garus vertikal gelap dan juga terang. Di animenya sendiri tengkoraknya berwarna putih dan juga bulunya berwarna coklat muda. Lihatlah bentukan depan dari kapal Nagvar ini. Ego rusa yang berbulu coklat yang menandakan sangat persis sekali dengan bentukan dari Dewa Matahari yang memakai topeng tersebut. For your information bahwa ada empat anggota lagi dari bajak laut ini. Masing-masing bernama Stunson. Pria besar yang membawa sebuah senjata palu. Badannya agak gemuk dan juga menggunakan helm khas dari bangsa viking. Kemudian yang kedua ada perempuan raksasa dengan rambut yang diikal blonde. Dia dikenal sebagai asam lambung atau girl. Ketiga adalah Dewa Matahari palsu sendiri yang dikenal sebagai road. Dan terakhir ada sosok pria besar dengan menggunakan senjata seperti yang digunakan oleh Kaido. Dan juga sebuah shield atau pelindung. Nah jadi pertanyaan kita sekarang adalah kemana sisa anggota dari kru bajak laut Hairudin ini? Apakah bukan hanya road saja yang memblot karena tidak setuju bajak lautnya bergabung dengan Armada Luffy? Tepatnya kita kemungkinan kedepannya akan melihat banyak sekali konflik seperti ini. Terjadi antara para raksasa dengan kepentingan mereka masing-masing yang akan sering bertentangan. Terutama di pulau Elbaf dimana disana terkenal dengan banyaknya Dewa yang punya ego satu sama yang lainnya. Meskipun hanya beranggotakan lima orang. Bajak laut prajurit raksasa baru ini merupakan kru yang kuat. Karena seluruh anggotanya merupakan raksasa dari Elbaf. Bukti lain dari kekuatan mereka adalah mereka menimbulkan kemarahan besar ketika mereka mengundurkan diri dari Bagus Delivery. Menariknya Hairudin bersatu dengan empat raksasa lainnya dengan harapan dapat menghidupkan kembali bajak laut prajurit raksasa yang telah dibubarkan. Nah meskipun waktu dan keadaan pasti pendirian kru ini tidak diketahui. Hairudin, Gurt, dan juga Stenson sudah agrab satu sama yang lainnya ketika dia masih kecil. Bahkan dua orang sebelumnya juga terlihat bekerja sama dengan Goldberg selama insiden Ohara 22 tahun yang lalu dengan menemukan buku-buku hilang yang disimpan oleh arkeolog Ohara di bawah bimbingan dari Jaguar Nisau. Nah dan yang perlu kalian ketahui adalah setelah mengundurkan diri dari Bagus Delivery. Hairudin dan kru-nya berlayar meninggalkan markas bagi. Bagi sangat marah atas pengunduran diri mereka, disini pun kita mendapatkan beberapa informasi penting terkait dengan posisi dari mereka di masing-masing di dalam kapalnya. Hairudin yakni dimana dia adalah sang kaptennya. Stenson adalah pembuat kapal. Road berposisi sebagai navigator. Goldberg si juru masaknya dan Gurt adalah dokternya. Dan satu hal lagi yang menarik pada terungkapnya topeng di balik Dewa Matahari palsu itu adalah Road yang anggota bajak laut raksasa baru. Dia sendiri muncul di cover chapter 898 yang diberi judul Aku Akan Kembali. Oda adalah dalang yang berharap-harap dalam pengaturan semacam ini. Banyaknya petunjuk yang selalu beliau cantumkan di beberapa awal chapter yang kemudian akan terhubung ke chapter yang beliau buat untuk saat ini. So it's fucking jadius. Seperti biasa di minggu ini ada beberapa informasi menarik terkait berita yang sudah beredar seminggu belakangan ini. Informasi pertama yang menarik di minggu ini yakni mengenai anime One Piece. Ada fakta menarik terkait dengan dalam wawancara baru-baru ini ada percakapan menarik antara pengisi suara Luffy dan Jua Ace. Furukawa yakni dubbing dari Ace berkata salah satu hal terkeren setelah memerankan Ace adalah setiap kali dia dan Mayumi berkumpul Mayumi selalu memanggilnya kakak besar. Nah jadi ini merupakan contoh mereka yang sudah melekat dengan karakter yang mereka dubbingkan sehingga di kehidupan nyata mereka menjadi kakak beradik. Kemudian di wawancara yang sama untuk dubbing yang mereka mainkan pada saat momen yang paling menyedihkan di One Piece dengan scene kematian dari Ace. Furukawa dimana pengisi suara dari Ace mengatakan bahwa sutradara menyuruhnya untuk tetap tenang tetapi mengeluarkan semua emosinya dan menangis ketika dia berkata terima kasih. Nah setelah itu berlanjut ke tangisan dari Tanaka pengisi suara dari Luffy begitu keras sehingga membuat semua orang di studio pun juga menangis. Jadi inilah momen bagaimana One Piece bukan hanya segedar anime shonen yang dihususkan untuk para remaja. Melainkan ini juga bentuk emosional bagi para penontonnya yang ditarik ulur dengan melihat adegan-adegan yang menguras emosi kita saat menonton. Jadi mungkin kalian punya momen terbaik di One Piece yang membuat kalian benar-benar emosional hingga akhirnya menangis. Nah coba tuliskan momen apa itu di kolom komentar ya. Kalian tahu Speedgun sang streamer dari Amerika. Baru-baru ini tentu saja dia menggembarkan Asia Tenggara terutama dengan streamingnya di berbagai negara-negara tersebut. Dalam rangka untuk melihat bagaimana keindahan yang ada di negara tersebut. Dan juga berpartisipasi dalam promosi tentang negara dan juga berbagai kultur yang ada di tempat tersebut. Salah satu yang dia kunjungi tentu saja negara kita Indonesia yang dimana dia mendapatkan banyak sekali momen lucu. Dan salah satunya adalah berbicara tentang kata-kata yang diajarkan oleh para netizen Indonesia kita. Nah hingga mendapatkan kejutan banyak dari berbagai tempat yang ia kunjungi di Indonesia. Oke, salah satu hal yang unik dari Speed ini adalah dia sempat bertemu dengan cosplay Nami di Jakarta. Dan juga mendapatkan banyak pernak-pernik One Piece selama ia berada di Indonesia. Seperti topik Nami yang diberikan oleh salah satu penggemarnya. Kita tahu sendiri bahwa Speed selain mencintai Cristiano Ronaldo, dia juga sangat menggembari anime One Piece dan menjadi fans beratnya. Salah satu bentuk kecintaan Speed terhadap One Piece adalah dia mempunyai salah satu tato di lengan kanan dari Speed dengan bentukan Gear Vive dari Luffy. Nah, di kesempatan streamingnya dia juga bahkan beberapa kali mereaksi episode-episode One Piece yang tak jarang membuat kita juga tertawa. Melihat ekspresi saat dia melakukan reaksi terhadap anime tersebut. Selanjutnya informasi terkait dengan wawancara terbaru dari Oda Sensei. Ada seseorang yang bertanya kepada beliau bagaimana Anda menciptakan karakter yang menonjol. Ichiro Oda menjawabnya, semuanya berawal dari apakah saya menyukai karakter tersebut atau tidak. Saya tidak bisa bekerja dengan karakter yang tidak saya sukai. Hal terburuk yang dapat Anda lakukan adalah memaksakan karakter hanya karena mereka sedang tren tanpa kepribadian yang nyata. Jika saya menyukai karakter tersebut, setidaknya saya adalah penggemarnya. Namun jika saya menurutnya tanpa pertimbangan sama sekali, mereka mungkin tidak akan memiliki penggemar sama sekali. Info selanjutnya terkait dengan anime One Piece. Pengisi suara dari karakter Vigarland Garling adalah Kazuhiro Yamaji. Nah, apa kalian tahu DJ terkenal Steve Aoki? Di dalam sebuah kesempatan DJ terkenal Steve Aoki memainkan remix lagu tema One Piece yakni We Are di Pesta terbarunya. Background layar monitor tempat dia konser pun juga memperlihatkan cuplikan-cuplikan epik tentang anime One Piece. Nah, tidak hanya sampai di situ, merah pakaian DJ dan produser musik populer Steve Aoki ini memamerkan koleksi musim semi atau musim panas One Piece 2025 di New York Fashion Week. Jadi ini sudah jelas bahwa Steve Aoki memang fans berat dari One Piece. Nah, berikut ini adalah komparasi terkait dengan ukuran makhluk-makhluk dan entitas yang paling terbesar yang ada di semesta One Piece. Ada beberapa koreksi ketinggian dari gajah kuno Zuniza yang awalnya banyak fans yang mengira makhluk kuno ini lebih tinggi dari pegunungan Drum Kingdom. Namun sudah dikoreksi ya dan inilah hasil terakhir yang kita dapatkan mengenai komparasi terkait dengan ukuran makhluk terbesar yang ada di semesta One Piece. Jadi, sumber ini muncul dari informasi resmi di Viver Cut terbaru One Piece. Situs koreksi resmi Viver Cut mengoreksi tinggi teresmi dari Zuniza ke angka yang jauh lebih masuk akal. Awalnya tingginya adalah lebih dari 35.000 meter, lebarnya lebih dari 20.000 meter. Kemudian langsung dikoreksi dalam Viver Cut terbarunya, tinggi makhluk kuno ini lebih dari 5.000 meter dan lebarnya lebih dari 2.000 meter. Ini juga mengkonfirmasi bahwa si Kings ataupun Raja Lauta memiliki panjang hingga 5.000 meter, sehingga bentuknya yang seperti ular sangat menjulang ke samping. Dan terakhir, Viver Cut juga akhirnya mengungkap cara kerja Miris Dionegesima. Nah, semua Miris sebenarnya adalah makhluk saiborg yang dapat mengirimkan kembali visual dan suara ke Bawang melalui komunikasi indir kapal. Jadi, mereka pada dasarnya hanyalah kamera pengintai di dalam bentuk saiborg. Para Miris yang menjadi saiborg menambahkan lapisan baru pada aspek pengawasan Iwano. Masuk akal bagaimana mereka menyampaikan informasi dengan sangat efisien kepada Bawang. Brilliant-nya Oda Sensei dengan terus menemukan cara-cara kreatif untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam cerita. Dengan hal ini, mungkinkah Queen adalah orang yang terlibat dalam modifikasi Bawang dan yang lainnya. Masuk akal jika dia memiliki keahlian saiborg yang mengembangkan sistem yang menjadi lebih canggih. Oke, sekian saja pembahasan Tamagon kali ini ya. Mungkin dari kalian punya pendapat seputar bocoran yang kita temukan di hari ini. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini ya. Sekian dari Tamagon, kita akan bertemu di spoiler lengkapnya besok. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.